Selain memberikan perhatian serius dalam bidang pendidikan dan ekonomi kerakyatan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Rabu 26 Februari 2014 juga ingin memastikan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta berjalan baik dengan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Koja Jakarta Utara. Pantauan Berita Jakarta.com, ratusan warga yang hendak berobat serta keluarga pasien menyambut sukacita kedatangan Jokowi. Iya, pasca diberlakukannya program Kartu Jakarta Sehat atau KJS, warga Jakarta khususnya dari golongan kurang mampu tak perlu risau lagi memikirkan biaya berobat sehingga hampir semua rumah sakit dipenuhi pasien. Selain berdialog dengan warga, Jokowi pun berkesempatan memberikan arahan dan nasehat kepada petugas di RSUD Koja agar mampu melayani masyarakat sebaik-baiknya. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan, seluruh Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD secara bertahap akan dinaikkan levelnya sehingga dapat memenuhi standar rumah sakit tipe A. Kemarin yang sudah di cek di rumah sakit tarahkan, di cek SDIM-nya punya, siapa? Tanya bisa, kalau kurang bisa ditambahin dulu, pakai pilihan sekarang, rumah-rumah. Kemudian yang sudah ada pilihan pilihan pilihan, miliar. Tapi kalau kita lihat rumah sakit tipe-tipe ini, kita akan belajar semuanya. Banyak yang kita ingin masukkan satu persatu, agar semuanya pandang posisi standar rumah sakit tipe A. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta